Kami dari Komunitas Tukulangit Dari kegiatan hari ini Kami benar-benar tersentuh dengan rekan-rekan dari Muala Sentri ini Kami jadi penasaran ingin menggali lebih jauh kisahnya dari Ibu Boleh diteritakan Ibu namanya siapa? Alhamdulillah, disyukur pada Allah Atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada Allah Sebuah nambah Saya rasanya hampir menangis untuk mengungkapkan Begitu indahnya Allah memberikan suatu anugerah yang luar biasa Yang menurut kita tidak bisa diterima dengan akal manusia Tapi kalau Allah sudah mengendahkan apapun yang terjadi Beliau percayakan saya sebagai manusia biasa Dijadikan untuk menjadi muslimah yang lebih baik Yang lebih bisa dekat dengan Allah Memaknai hidup ini dengan namanya Ibu Alhamdulillah, saya perkenalkan saya Saya dari anggota Mu'alaf Center Indonesia Mengucapkan terima kasih dari lembaganya sendiri yang sudah membawa saya hingga ke majelis yang seperti ini Yang berkah bisa Allah Nama saya Puji Suwani Saya asli dari kota kecil, kota Indah Mahdi Yuruk Yang dikala itu Allah memberikan suatu skenario hidup Yang menurut saya itu luar biasa Kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya Setelah saya lulus dari SMA Saya hijrah ke Surabaya Saya berawal dari beragama Nasran Saya aktif di gereja Pada waktu itu saya iman dan tekuah pada Tuhan saya Saya juga ikut pelayanan Saya sebagai guru sekolah Pada waktu itu saya hijrah ke Surabaya Dengan tujuan untuk sekolah dan kerja Tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah Apa yang saya rencanakan pada waktu itu Dia memilih Beliau Allah memilih saya Untuk dijadikan hambanya Saya diberikan jodoh yang luar biasa Seorang imam yang baik Yang menitik saya untuk menjadi seorang yang sedih pada waktu itu Awalnya saya hanya secara simbolisasi Saya iman Saya sahaga Dengan yang dikerakan sumpah saya untuk masuk muslim Tapi dalam kehidupan yang berjalan Apa memberikan hidayah Satu persatu Dalam kehidupan saya diri Dan bukan anak-anak yang baik Dalam rumah tangga Akhirnya saya rindu dengan Tuhan saya Saya rindu dengan Dengan sayang bari Yaitu Allah SWT Ya Alhamdulillah Saya diberikan kesempatan Diberikan kesehatan Diberikan Orang-orang yang baik di sekitar saya Untuk mendalami Agama Islam Baik Secara Namanya Yang pertama saya imani Ternyata sekarang sudah Ada dan diam di dalam hati saya Diam dalam kehidupan saya Insya Allah Menjadikan ibadah untuk saya Suami saya Anak-anak saya nanti Bermanfaat Dan akhirat Dan Alhamdulillah Dengan pindingan seorang guru saya Pada waktu itu Saya masuk muslim Tahun 98 1998 Tapi dalam kurun waktu yang cukup lama Hampir 15 tahun Saya tidak menjalani ibadah apa-apa Tapi setelah Itu tahun 2011 Saya diberikan sama Allah Seseorang Yang sabar Yaitu guru saya Menuntun saya Untuk mempelajari Agama Islam Dari pertama dulu Basicnya Yaitu Pembelajaran bacaan Al-Quran Saya belajar pertama Dengan metode Kiro'at Dari situ Saya diperkenalkan Firman Tuhan Dari huruf per hurufnya Dikala itu Guru saya Masih hidup Masih suka Dari nol kudul Saya tidak tahu Apakah Disitu saya dikasih sedikit Dari segi pemahaman Tentang Akhidah-akhidah Islam Tentang hukum-hukum Islam Yang Saya tidak tahu Jadi Saya tahu Kewajiban Seorang muslimah Tugas-tugas Seorang muslimah Itu Saya belajar Disitu Alhamdulillah Istiqomah Saya diperkenalkan Orang-orang Yang sangat menyayangi Mendukung Semua Kegiatan saya Dan akhirnya Allah berkata lain Saya jujur Jadikan Seorang guru Mengaji Itu ya Sampai sekarang Bahagia saya Tak terhingga Putri saya Tolapun ilmi di Pompes Di Pondok Kesantren Jadi kami Saring belajar Suami mendukung Secara penuh Putra saya Juga Mendukung Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ternyata Islam itu Rahmat Barang siapa Yang tidak Setengah-setengah Tapi bersungguh-sungguh Ingin dekat dengan Allah Pasti diberikan Jalannya Pasti kita Diberikan Sesuatu yang Diluar Keinginan saya Justru kita Yang inginkan Seperti ini Ini Kita gak bisa Tapi kalau Allah sudah Merencanakan Kalau Allah sudah Menghendaki Apapun Itu Bisa terjadi Dan itu Ada di dalam Hidupan saya Seti hari Alhamdulillah Saya juga Sekarang Begitu Sudah mendalami Agama Islam Gak sepintan Dan sepintan Mereka Mereka yang Disana Tapi Alhamdulillah Saya sudah Merasa Ya Allah Ini yang Engkau mau Ini yang Aku mau Ini yang Aku rindukan Bertahun-tahun Aku mencari Engkau Untuk kehidupanku Disini Dan insyaallah Disana Ternyata Allah memberikan Suatu kebahagiaan Yang tidak terhingga Yang dulu Saya Jumlah Sekolah Minggu Pegang Anak-anak Pelkan Pelayanan Anak-anak Pantikus Tadi Gereja Sekarang Saya Memegang Anak-anak Juga Saya Mengajar Mengaji Saya juga Mengajar Anak-anak Di Taut Dan Tika Baru Al-Qurah Kalau Itu Apa namanya Waktu Masuk Islam Dulu Tanggapan Keluarga Kayak Gimana Keluarga Saya Majemut Ada yang Dari Nasrani Ada yang Dari Muslim Jadi Kita Biasa Bertoleransi Tapi Kalau Ibu Saya Sudah Masuk Islam Dari Saya Dulu Terus Kakak Saya Juga Muslim Semuanya Tapi Saya Dari Keluarga Jadi Campur Jadi Kita Serumah Dengan Saya Menyebutnya Emak Itu Bulit Saya Itu Yang Sampai Sekarang Masih Nasrani Jadi Kita Tetap Hablumin Anas Itu Tetap Hablumin Allah Itu Juga Penting Hablumin Anas Juga Penting Dalam Arti Saya Pengen Beribadah Yang Sebaik Baik Seperti Itu Harapannya Ya Harapannya Kedepannya 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 Gimana Ya Kalau Untuk Apa ya Bicara Untuk Kedepan Suatu Agama G Itu Kan Keyakinannya Orang Masing-masing Tapi Kita Harus Punya Hidup Yang Punya Komitmen Bahwa Segala Sesuatu Itu Allah Yang Menghendaki Kita Hanya Memerankan Saja Skenaryo Dari Dari Allah Jadi Kalau Kita Kepengen Syaar Jangan Kita Hanya Memberikan Secara Ucapan Tapi Kita Harus Memberikan Suatu Contoh Figur Yang Baik Akidah Akidah Yang Baik Yang Pernah Kita Pelajari Kita Imani Sekarang Sekarang Kan Banyak Orang Mengberkauan Gini 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 Tidak Mengajak Tapi Mengejek Itu Justru Nanti Kontraversi Sekali Jadi Kalau Kita Tujuan Untuk Syiar Kita Tunjukkan Kalau Islam Itu Roh Matalil Alam Islam Itu Indah Terima kasih